Intro Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel aku Intro Intro Sobota ini merupakan atlas anatomi yang terbagi jadi 3 buku Bukunya itu ada yang Indonesia, ada yang Inggris Dia dibanderol dengan harga 1,3 juta Buku pertama Sobota berisi mengenai anatomi organ-organ visceral Seperti jantung, paru, usus, ginjal, dan lain-lain Buku kedua berisi mengenai general anatomy Dan juga sistem muskuloskeletal atau sistem otak dan tulang Buku ketiga berisi mengenai anatomi kepala leher Dan juga neuroanatomi Menurut aku, Sobota ini cocok untuk dibawa ke praktikum anatomi Karena bukunya itu gak tebal-tebal banget Dan kita bisa pilih buku mana yang mau dibawa sesuai praktikum hari itu Bahan kertasnya juga seperti majalah Jadi kalau misalkan gak sengaja ketumpahan air atau kenang formalin dari hadapur bisa ditalap Enggak cuman atlas, Sobota juga udah dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan singkat yang bisa kalian baca biar kalian tambah ngerti anatominya Buku kedua ada More Clinically Oriented Anatomy Ini merupakan buku textbook ya, jadi bukan atlas Buku ini dibanggol seharga Rp735.000 Karena gak dibagi-bagi menjadi beberapa buku Textbook ini tuh bener-bener berat dan tebel Aku gak gitu saranin kalian untuk beli buku ini Kecuali kalian mau ke lomba Dan mendingan download e-booknya aja sih Buku yang ketiga yaitu At A Glance Aku gak gitu saranin buku ini karena menurut aku kurang cocok aja Aku beli buku ini tuh asal-asalan banget Karena pas itu aku gak tau aku harus beli buku yang mana Buku ini harganya Rp85.000 Kemudian aku punya buku Neura Anatomy yang dikeluarkan oleh Hatma Jaya Buku ini tuh menjelaskan mengenai anatomi otak Medulaspinalis, Sarafranial, Jaras-Jaras Ini cocok banget buat kalian yang bingung mau belajar neuroanatomi dari mana Untuk rekomendasi atlas anatomi Selain Sobota, ada juga Neter Neter ini tapi setahu aku gak ada penjelasannya Jadi cuman atlas aja Selain itu, banyak juga yang suka pake Prometheus Untuk Fisiologi Sherwood ini tuh enak banget buat kalian baca Sherwood ini harganya Rp55.000 Dan menurut aku worth it banget buat dibeli Karena pas aku lagi belajar buat shock kak tentang Fisiologi-Fisiologi gitu Aku tuh baca dari sini Dan Sherwood itu tuh jenis buku yang bisa kalian baca dari awal sampe akhir Sherwood ini bahasanya tuh mudah untuk dimengerti Dan juga pembahasannya tuh gak begitu detil Jadi kalian tuh gak pusing bacanya Tapi gak detil bukan berarti gak bagus ya Malah menurut aku, dengan baca buku ini Kalian tuh bisa paham banget tentang Fisiologi manusia Kalo kalian butuh detilnya Kalian bisa ambil dari buku-buku lain Contohnya tuh dari Guyton Hall Buku Guyton ini lebih detil daripada Sherwood Kalo aku liat mahasiswa kedokteran luar Mereka tuh pakenya Linda S. Costenzo Mungkin kalian bisa baca-baca ini Untuk melengkapi yang ada di Guyton dan juga Sherwood Untuk Histologi Aku yakin banget kampus kalian tuh pasti udah ada penonton praktikumnya Tapi kalo kalian mau baca-baca lagi Itu bisa ada di Divior Kalo gak di Junkwerah Untuk referensi kalian dalam belajar Atau dalam membuat PBL atau tugas Itu kalian bisa cari di Harper untuk biokimianya Untuk Embryologi Kamu bisa baca dari Langman Tapi aku gak saranin kalian buat beli bukunya Mendingan kalian download e-booknya aja Karena nanti tuh kalian tuh cuman bakal baca beberapa kali Sampai blognya itu selesai Setelah itu gak gitu kepake Untuk Imunologi Ini kalian bisa baca dari Abbas Buku Abbas ini tuh ada dua Ada yang Imunologi Dasar Dan juga ada yang Cellular and Molecular Immunology Kalo kalian mau baca Cukup yang Imunologi Dasar aja untuk preklinik Dan aku saranin kalian download e-booknya aja Untuk belajar mikrobiologi Kalian bisa beli buku Jawets ini Tapi sebenernya aku lebih saranin kalian untuk download e-booknya aja Karena harganya tuh lumayan mahal Ini aku pop up harganya Kalo kalian emang pengen punya hardcopy-nya Aku saranin kalian untuk beli yang tanda kutip original Selain Jawets ada juga dari Bailey & Scott Untuk belajar parasitologi kalian bisa beli dari UI Harga bukunya Rp85.000 Buku ini udah menjelaskan mengenai Berbagai cacing, protozoa, jamur, serangga, dan lain-lain Yang bisa menjadi parasit di tubuh manusia Buku ini juga menjelaskan mengenai Bagaimana gejala klinis dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh parasit Bagaimana tata laksananya, dan lain-lain Selain dari sini, untuk belajar siklus hidup parasit Kalian bisa baca dari cdc.gov Untuk belajar farmakologi Kalian bisa baca dari farmakologi UI Sebenernya untuk mahasiswa FK Aku gak gitu saranin kalian untuk beli buku-buku farmakologi Mungkin kalau kalian mau baca untuk belajar PBL Mengenai obat-obat tertentu Mending kalian baca dari e-booknya Atau gak pinjem di perpustakaan Kalau gak ada, kalian bisa pake buku-buku yang lain Contohnya itu Goodman & Gilman Ini tuh ada e-booknya Atau juga bisa pake kacung Ini juga ada e-booknya Setelah belajar yang normal Kita belajar yang abnormal Ini adalah buku Robin's Pathology Dan jika kalian lagi blog neoplasia Kalian tuh bisa baca dari sini Kemudian aku mau rekomendasiin beberapa buku lain Yang bisa kalian baca Contohnya buku ini Buku ini tuh gak wajib kalian punya Tapi kalian harus tau istilah-istilah kedokteran yang sering dipake Kalau ada istilah yang kalian gak ngerti Kalian tuh tinggal googling aja Aku sama sekali gak ngerekomendasiin kalian beli dorlan Atau kamus kedokteran lain Karena kalian tuh bisa googling Itu tuh gak bakal dipake lagi Buat belajar cara melakukan pemeriksaan fisik Kalian bisa baca di BEDS Terus Kalau kalian mau tau bagaimana demam Dan gejala-gejala lain itu muncul Kalian bisa baca dari buku ini Akhir Buku Statistika Ini tuh buku yang sangat-sangat penting Buat aku pas aku lagi ngerjain skripsi Kalian sebenernya tuh gak usah beli Yang penting tuh kalian bisa pinjam Dari perpustakaan Atau dari temen Pokoknya kalian tuh harus punya akses ke buku ini Yang pertama itu buku besar sampel Buku ini tuh menjelaskan ke kita Bagaimana cara menentukan besar sampel Dan juga bagaimana cara mengambil sampelnya Kemudian yang buku kedua ini Menjelaskan ke kita Bagaimana cara mengoperasikan SPSS Kalau kalian nonton sampai sini Komen emoji ini ya Oke Sekarang aku rangkum ya Ini adalah 3 must have aku Yang pertama adalah anatomi Aku pilihnya itu Sobota Karena tadi alasannya udah aku jelasin semua di depan Yang kedua itu buku fisiologi Sherwood Karena menurut aku dia itu tuh tidak terlalu detail Jadi gak pusing buat dibaca Tapi tetap mempersiapkan kita untuk ujian Yang ketiga adalah buku parasitologi UI Karena menurut aku harganya itu masih rasional Penting Dan setahu aku tuh gak ada e-booknya Sekian rekomendasi aku untuk buku-buku kedokteran Kalian bisa temuin aku di Instagram Adds to the cafe in Dan jangan lupa untuk like video ini Subscribe ke channel aku Dan komen di bawah request video kalian Thank you for watching Bye Bye